Hai everyone, welcome to labaik bongca Setelah orang-orang mengira sengiyang udah meninggal, ternyata dia balik ke istana untuk ikut pemilihan selir Buat bales dendam sama dalang dari orang yang mau membunuhnya Jelaslah sengiyang kepilih soalnya kaisar bucin abis Sengiyang juga harus bersaing dengan ratu yaitu tanah siri Anak dari si kakek menteri tadi Disinilah sengiyang mulai menunjukkan taring Dia mengajari kaisar belajar, mengajarin keberanian Walau awalnya cuma niat manfaatin kaisar doang Tapi perlahan sikap kaisarnya udah mulai dewasa Lebih tenang, lebih lembu Sehingga bikin sengiyang ketakutan Dia takut jatuh cinta sama kaisar Visual babang ijang juga sampai memikat penonton Waktu itu sampai dijuluki baby emperor Soalnya imut gemes nyebulin gitu Oke kaisar ini ceritanya lagi mengadakan Lomba berkuda dan memanah Udah mulai kompak lah ya kaisar sama selir ini Tapi musuh-musuh si selir gak duduk diam dong Mereka udah nyiapin perangkap di hutang Sampai akhirnya selir kena perangkap tersebut Kaisar langsung menolong selir Namun jebakan itu masih ada gaisy Itu panah beracun Kaisar melindungi selir dari panah Sehingga panah itu menusuk tangannya Ini kaisar udah berani matahin panah dari tangannya sendiri Padahal dulu dia tuh paling takut sama darah loh Selir jadi cemas dan merasa bersalah Tapi kaisar bilang yang penting selirnya selamat Salting gak tuh Pas lagi bantuin kaisar kabur Pandangan kaisar mulai remang-remang Kepalanya juga makin sakit Selir langsung meriksain luka kaisar Ternyata dia baru sadar kalau panahnya beracun Selir berniat menghisap racun ini dengan mulutnya Tapi kaisar menolak karena terlalu beresiko Tapi selir ngotot mau mencoba Akhirnya dia pun mengeluarkan racun itu dengan mulutnya sendiri Kaisar udah makin pucat Kesadarannya juga udah mulai hilang-hilang Selir nepuk-nepuk mukanya kaisar Katanya kaisar jangan sampai tidur dulu Di istana Tabib berusaha nyuapin obat ke mulut kaisar Tapi gagal terus Obatnya gak bisa masuk ke mulut Selalu dimuntahin lagi Kasim dan Ibu Suri semakin khawatir Karena kaisar belum minum obat sama sekali Ibu Suri cemas karena kaisar gak bisa minum obat Sengiyang datang menawarkan diri untuk membantu Dia bertekad menyelamatkannya Karena kaisar jadi begini demi dirinya Sambil merasa sedih Sengiyang memberikan obat pada kaisar Namun masih sama Obatnya gak bisa masuk Sengiyang bilang kaisar tuh harus minum obat Dengan begitu barulah dia bisa hidup Sengiyang akhirnya pakai cara lain Sambil menahan tangis Sengiyang memberikan obat pada kaisar dari mulut ke mulut Sebanyak beberapa kali dan ternyata itu berhasil Sepertinya tanpa sadar Sengiyang ini sudah mulai mencintai kaisar Nah tapi semenjak kaisar koma Sengiyang ini jadi bahan fitnahan musuh-musuhnya di istana Katanya kaisar koma karena menyelamatkan selir Jadi harus dihukum Drama ini emang banyak banget yang jahatnya Daripada yang baiknya nih Kaisar yang sudah terbaring koma selama beberapa hari Akhirnya mulai sadarkan diri Pas bangun kaisar langsung nyariin selir kesayangannya di mana Tapi ekspresi Kasim gak bisa dijelaskan gitu Sengiyang pun makin terpojok Hampir aja dia dibawa pergi ke penjara Kaisar akhirnya datang dengan gagah Dan memerintahkan mereka melepaskan selir Tanpa basa-basi kaisar menarik tangan sengiyang Dan pergi dari aula istana Tapi baru juga dia masuk ke kamarnya Kaisar tiba-tiba merasa lemah Sudah jatuh pingsang lagi Sengiyang semakin panik dong Kenapa nih kaisar bukannya udah sadar Eh pas dicek rupanya kaisar demam tinggi Sengiyang minta Kasim panggilin dokter Tapi kata Kasim Kaisar itu melarangnya soalnya ini beresiko Kasim ngasih tau kaisar rela buat bangun ke aula Demi nyelamatin selir Padahal waktu itu belum sembuh betul Kalau dokter tau kaisar kolaps lagi Orang-orang pasti bakalnya lahin selir Selir pun menangis melihat pengorbanan kaisar buat dirinya Semalaman sengiyang merawat kaisar yang demam tinggi Dia membasu kaisar dan menjaganya dengan baik Udah ini mafix sengiyang tuh udah bucin sama kaisar Apalagi kaisar rela berkorban nyawa Gimana galulukan Terima kasih telah menangis melihat pengorbanan kaisar Terima kasih telah menangis melihat pengorbanan kaisar Terima kasih telah menangis melihat pengorbanan kaisar